Intro Tahun 2024 penghapusan ranjau terhadap objek-objek penting secara sosial di Republik Rakyat Lugas terus berlanjut. Para pencari ranjau dari Pusat Pekerjaan Ranjau Internasional Rusia melanjutkan pembersihan ranjau di wilayah LPR. Para pencari ranjau melakukan pengintaian teknik dan pembersihan benda-benda peledak di wilayah jaringan listrik, jalan raya, lahan pertanian, infrastruktur, pasokan air, dan jaringan pipa gas. Sapers juga bekerja di bidang perusahaan dan sekolah. Selama bekerja, para pencari ranjau semakin sering menemukan amunisi buatan luar negeri, submunisi tandan, ranjau, granat, dan roket. Secara total, para pencari ranjau harus melakukan pengintaian teknik dan penghapusan ranjau di sekitar 60 ribu hektare di wilayah Republik. Saat ini, para ahli sudah meneliti lebih dari 16 ribu hektare. Ungkap Kepala Kantor Perwakilan Pusat Pekerjaan Ranjau Internasional Angkatan Bersenjata Rusia di LPR dengan tanda panggil DESNA. Selama pengerjaan, sekitar 300 ribu benda peledak ditemukan dan dinetralkan. Sejak awal tahun 2024, tim ranjau telah memeriksa lebih dari 500 hektare. Lebih dari 6 ribu benda peledak dari berbagai jenis ditemukan dan dihancurkan. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan perkembangan konflik Rusia-Ukraina hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!